Intro Sebanyak 991 wisudawan wisudawati Universitas Riau dikukuhkan pada prosesi wisuda sarjana dan diploma 3 ke-27 di kampus utama UMRI. Wisudawan wisudawati tersebut berasal dari 8 fakultas dan 26 program studi serta 46 diantaranya merupakan wisudawan non-muslim. Seperti Universitas Riau dikukuhkan pada prosesi wisuda sarjana dan diploma 3 ke-27 tahun akademik 2024-2025 di kampus utama UMRI. Prosesi wisuda ke-27 ini sendiri mengambil tema generasi inovatif mencerahkan semesta di mana wisudawan wisudawati tersebut berasal dari 8 fakultas dan 26 program studi serta 46 diantaranya merupakan wisudawan non-muslim. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Saidul Amin berpesan kepada para alumni agar dapat menjaga nama baik Alma Mater, terutama agar dapat tetap berbakti kepada orang tua dan memanfaatkan bidang ilmunya untuk kepentingan masyarakat. Saidul Amin menjelaskan, di tahun akademik 2024-2025, UMRI sudah mengalami kemajuan dan pengembangan yang cukup signifikan dengan target untuk berbagai pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk aktivitas perkuliahan bagi para mahasiswa. Waktu jalaman corona itu kan kita melakukan sesuatu serba keterbatasan. Mudah-mudahan ya tahun-tahun ke depan corona tidak datang lagi kita bisa lebih optimal. Itu yang kita harapkan. Ada yang lain lagi? Pesannya kepada para mahasiswa? Ya tentu kepada para mahasiswa. Yang pertama, lakukanlah yang terbaik untuk persyarikatan, untuk UMRI. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua. Yang ketiga, jadilah duta-duta persyarikatan dan UMRI di tengah-tengah masyarakat. Sebab bagi kita, alumni itu berada di garung depan. Ini dari pertama tentunya kita yang bersyukur kepada masyarakat. Nah, jumlah kita sudah seribu ya. Tentunya ini campur ke depan untuk kita ingin berhati-hati lebih besar. Dan jumlah mahasiswa kita yang bertambah terus. Insya Allah, risu bawah kita akan bertambah terus. Angkatan ya. Salah seorang alumni Universitas Muhammadiyah Riau, Rifkah Zulmurta, mengaku. Memiliki target untuk mengemban amanat almamater dan mendedikasikan diri sesuai dengan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan kepada masyarakat. Rifkah mengaku, sangat berkesan bisa mengikuti proses perkuliahan hingga selesai di Universitas Muhammadiyah Riau. Kedepannya kita nanti bakal melihat peluang-peluang keakhir yang relevan dengan. Kita juga mau berkarya nih untuk menjadi anak bangsa yang bisa memajukan umat kita. Itu adalah salah satu juga kita-cita dari Universitas Muhammadiyah Riau. Yang paling berkesan kita di sini selama jinjang kuliahan apa? Yang paling berkesan di sini, yang pertama ada fasilitasnya ya. Kalau dari fasilitas di UMRI ini, banyak-banyak yang baru-baru dan kita-kita yang udah kerjasama sama tempatnya persenangan. Pihak Universitas menargetkan para wisudawan-wisudawati yang telah lulus usai menimba ilmu pengetahuan di UMRI, nantinya bisa menjadi duta persyarikatan di tengah masyarakat untuk merealisasikan cita-cita luhur Muhammadiyah. Yugi Sasta dan Eka Putra melaporkan.